Halo semua, kami dari kelas 12G SMA Kristen Immanuel Pontianat ingin menganalisis suatu film yang diadaptasi dari novel dengan judul Imperfect. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami berasal dari kuompok enam yang beranggotakan Annabelle Gianni, saya sendiri Jennifer Tandy, Victoria Permata, Villetta Yudi, dan Yesi Irena. Jadi langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita akan masuk ke dalam identitas film. Film ini berjudul Imperfect, yang disutradarai oleh Ernest Prakasa. Produser film ini yaitu Chen Parwes Servia dan Fia Servia. Penulis skenario yaitu Ernest Prakasa dan Mera Anastasia. Film ini dirilis pada tanggal 19 Desember 2019 dengan durasi 113 menit, dan memiliki genre roman, drama, dan komedi. Hal yang menarik dari film ini yaitu, film ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh para penonton. Dan juga bagian film ini mengandung unsur komedi, sehingga mampu menghibur penonton. Selain itu, film ini juga mengandung pesan dan makna yang mendalam, serta memberikan nilai-nilai kehidupan yang positif bagi para penonton. Selanjutnya yaitu sinopsis film. Film ini menceritakan mengenai seorang wanita bernama Rara yang sering diejek oleh rekan kerjanya, orang yang dia temui, hingga ibunya sendiri, hanya karena penampilannya tidak seperti wanita pada umumnya. Pada awalnya, Rara tidak memperdulikan penampilannya, dan selalu bersikap seperti dirinya sendiri. Namun pemikiran itu berubah ketika Kelvin, yang merupakan bos perusahaan Melati, ingin memberikan jabatan manajer yang kosong kepada rekan kerjanya Marsha, yang lebih cantik dari Rara. Padahal di mata perusahaan, Rara lebih berpengalaman dan ahli ketimbang Marsha. Rara akhirnya termotivasi untuk mengubah penampilannya demi mendapatkan posisi manajer tersebut. Rara meminta Kelvin untuk memberikannya kesempatan selama satu bulan untuk mengubah dirinya, dan Kelvin pun menyetujui. Perjuangan Rara pun dimulai dengan bantuan dari adiknya Lulu. Setelah satu bulan, Rara pun berhasil mengubah penampilannya dan mendapatkan posisi manajer tersebut. Selain itu, pandangan orang terhadap dirinya juga mulai berubah. Rara mulai dipuji dan dihargai oleh rekan kerjanya. Tetapi bukan itu saja yang berubah, kepribadian Rara, cara pandang, dan pola pikirnya pun ikut berubah. Rara yang awalnya tidak menghakimi orang dan menerima orang apa adanya, mulai memberikan standar kepada orang-orang yang dekat dengannya. Perubahan diri Rara membuat orang-orang terdekatnya menjauh darinya. Kondisi diperusahaan juga sangat kacau, hingga pada akhirnya Rara menimpakan semuanya itu kepada Dika pacarnya, dari sahabatnya, dan Lulu adiknya sendiri. Dika kecewa dengan perubahan sifat Rara. Rara yang merasa tidak dihargai usahanya dalam merubah penampilannya pun menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Terutama sang ibu yang dari awal selalu menghakiminya, dan juga sang adik yang dikira mendekati Dika di belakangnya. Baik, saya akan melanjutkan bagian sipnosis. Terutama, ibunya pun kemudian bercerita bahwa dahulu karirnya sebagai seorang model hancur karena mengandung Rara yang seberat 4 kg saat lahir. Hingga akhirnya ibunya selalu mengingatkan anak-anaknya untuk menjaga penampilan, karena dunia luar lebih mementingkan penampilan seseorang dan lebih kejam daripada yang diduga. Tetapi Debbie kemudian sadar, selama ini usahanya untuk melindungi anak-anaknya, malah membuat anak-anaknya harus menjalani hidupnya dengan penuh luka. Dan berjanji akan berhenti menilai orang lain seperti itu lagi. Setelah pembicaraan dengan ibu dan juga adiknya, sebuah paket berisi foto penampilan lama Rara dengan sebuah pesan di belakangnya. Paket itu berasal dari Dika. Ia mengatakan bahwa jika Rara bahagia dengan suatu kesempurnaan, maka tolong beri dia waktu untuk menerima perubahan itu, karena dirinya sudah teranjung mencintai ketidaksempurnaan Rara. Rara pun berusaha memperbaiki hubungannya dengan Faye, memperbaiki masalah di perusahaannya dan hubungannya dengan Dika. Pada proyek baru yang disarankan oleh Rara, ia mengatakan kita tidak perlu merasa rendah karena penampilan. Percaya diri itu penting. Teman yang baik tidak menghakimi, tidak menyudutkan, dan teman yang baik membantu kita mengenal siapa kita sesungguhnya. Saat Rara selesai berpidato, di pokoknya foto di sekeliling mereka, yang menunjukkan foto anak-anak ibu Kostika yang di awal cerita merasa tidak percaya diri dengan salah satu bagian tubuh mereka. Foto tersebut memperlihatkan diri mereka, yang menunjolkan bagian tubuh yang mereka tutup-tutupin, yaitu rambut keriting, gigi yang tidak rapi, tompel, dan pipi yang tembem. Saya, Fiatayudi Martono, akan melanjutkan pada biografi penulis dan tema. Biografi penulis yang pertama adalah Ernest Prakasa, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 29 Januari 1982. Pekerjaan, pelawak tunggal, aktor, penulis skenario, sutradara, presenter, produser film, dan kritikus. Tahun aktif 2011 sampai dengan sekarang. Pekerjaan, jurusan hubungan internasional, lulusan dari Universitas Pajajaran. Pada awalnya, Ernest Prakasa memulai karir profesionalnya di industri musik. Kemudian, setelah hampir 6 tahun berkutat di dunia musik, ia mengikuti audisi stand-up komedi Indonesia dan berhasil meraih peringkat 3. Setelah sukses di sejumlah panggung stand-up komedi, Ernest pun merambah dunia perfilman. Merah Anastasia, tempat dan tanggal lahir, Kota Pemantang, Siantar, Sumatera Utara, 29 April 1983. Pekerjaan, penulis skenario, penulis buku, kos sutradara, dan aktris. Tahun aktif 2016 sampai dengan sekarang, pendidikan lulusan dari Universitas Katolik Parayangan, Bandung. Merah dikenal sebagai penulis setelah turun menulis skenario film Susah Sinyal bersama Ernest Prakasa. Ia berhasil memperoleh penghargaan penulis skenario terbaik di ajang Indonesia Box Office Movie Awards 2018. Tahun 2018, istri dari Ernest Prakasa ini meluncurkan buku perdananya bertajuk Imperfect, A Journey to Self-Acceptance yang merupakan buku pertama yang ditulis olehnya. Buku tersebut diganjar bestseller. Kemudian, untuk tema dari film Imperfect ini adalah body shaming, ketidakpercayaan diri, dan pandangan masyarakat terhadap ketidaksempurnaan. Baik, sekarang saya anak begini akan melanjutkan untuk bagian tokoh utama, tokoh pendukung, dan penokohan pemeran utama. Tokoh utama dari film Imperfect ini yaitu Jessica Mila sebagai Rara, Reza Rahadian sebagai Dika, Yasmin Nepper sebagai Lulu, Sharifa Dhani sebagai Faye, Karina Suwandi sebagai Debbie, Clara Bernadette sebagai Masha, Dewi Irawan sebagai Rati. Dia Permatasari sebagai Nugla Lydia sebagai Monik, Uus sebagai Ali, Tuti Karina sebagai Melinda, Sky Diera Solana sebagai Fina, Asriwela sebagai Siska, Ketisharan sebagai Shila, Muhammad Yusuf Oskan sebagai Edo, Muhammad Fairel Khalif Ramadan sebagai Gugun, dan Ratna Rian Tiarno sebagai Tuti. Selanjutnya adalah tokoh pendukung. Yang pertama yaitu Boy William sebagai George, Karina Nadila sebagai Iren, Devina Orel sebagai Wiwit, Sasa Utari sebagai Maria, Kiki Saputri sebagai Niti, Dion Wiyoko sebagai Kelvin, Acik Resti sebagai Prita, Kiki Narendro sebagai Hendro, Ernest Prakasa sebagai Teddy, Neneng Mulan Dari sebagai Endah. Penukuhan Pemberan Utama Rara merupakan tokoh yang tidak percaya diri, murah hati, dan pekerja keras. Dika merupakan tokoh yang tulus, pekerja keras, murah hati, dan suka menolong. Lulu merupakan tokoh yang tidak percaya diri, penurut, dan polos. Faye merupakan tokoh yang setia kawan, dan murah hati. Debbie merupakan tokoh yang tegas, rasional, dan suka mengontrol orang lain. Marsha merupakan tokoh yang manipulatif, dan suka menghakimi orang lain. Rati merupakan tokoh yang rendah hati, bijaksana, dan murah hati. Baik, selanjutnya saya, Yesi, akan membahas mengenai latar waktu, latar tempat, dan juga latar suasana. Pertama, kita akan membahas mengenai latar waktu. Latar waktu yang terdapat di dalam film ini terbagi menjadi empat. Yang pertama ada pagi hari, yang dapat dilihat ketika Rara sedang bangun tidur. Ada siang hari, saat Rara makan siang bersama temannya di kantor. Ada sore hari, saat Rara akan pergi bersama Dika. Dan juga ada malam hari, saat acara ulang tahun Rara di sekolah Lentera. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai latar tempat. Latar tempat yang terdapat di dalam film ini ada rumah Rara, kantor malati, studio foto, rumah Dika, food court, rumah duka, sekolah Lentera, kafe, salon, tempat gym, klinik, gang rumah Dika, toko hijab, tepi jalan, dan juga tempat fotokopi. Selanjutnya adalah latar suasana. Latar suasana yang terdapat di dalam film ini ada senang, kecewa, canggung, bahagia, haru, sedih, dan juga tegang. Selanjutnya yaitu kebahasaan yang ada di film ini. Setelah dianalisis, secara keseluruhan, film ini menggunakan bahasa Indonesia yang umum di masyarakat. Namun, pada beberapa bagian dialog, terdapat penggunaan bahasa asing dan daerah yang dipadukan dengan bahasa Indonesia. Di film ini juga terdapat beberapa ungkapan yang digunakan, seperti contohnya yaitu anak emas. Kebahasaan dari dialog yang disampaikan oleh tokoh tertentu juga memiliki karakter tersendiri, baik dari segi logat maupun gaya bicara, sehingga memberikan suatu makna tersendiri bagi penonton. Selanjutnya yaitu makna cerita. Film dengan judul imperfect ini memiliki makna cerita yang mendalam, di mana kita diajarkan untuk selalu bersyukur dan mencintai kekurangan yang kita miliki, walaupun pada nyatanya kekurangan itu membuat kita menjadi tidak percaya diri. Tetapi melalui film ini, kita diingatkan bahwa kita tidak perlu sempurna untuk dapat bahagia. Melalui ketidaksempurnaan kita juga dapat bahagia, karena sempurna itu justru ada pada ketidaksempurnaan. Sempurna itu tidak dibuat-buat. Ada pada semua orang yang tampil apa adanya, tanpa polesan, dan dari ketidaksempurnaan itu juga kita belajar untuk bisa menghargai perbedaan yang ada. Semua orang tidak sama, setiap orang memiliki keundiakannya masing-masing. Selain itu, film ini juga mengajarkan bahwa setiap usaha yang kita lakukan tidak pernah sia-sia, asalkan kita melakukannya dengan niat dan dekat yang bersungguh-sungguh, maka usaha yang kita lakukan tidak akan pernah mengkhianati hasil yang akan kita peroleh. Selanjutnya adalah hubungannya dengan kehidupan masa kini. Dalam film InfoFact ini terdapat beberapa nilai kehidupan yang berhubungan dengan kehidupan sekarang, yaitu pertama, nilai moral. Nilai moral dapat dilihat dari perhudungan yang dialami rara yang dilakukan oleh rekan-rekan kerjanya rara. Mereka merakukan perhudungan terhadap rara yang tidak memiliki postur tubuh ideal atau tidak sesuai dengan standar kecantikan. Yang kedua adalah nilai sosial. Nilai sosial terdapat pada salah satu skenario dalam film di mana pada saat rara mengucapkan pidato yang mengatakan bahwa teman yang baik tidak menghakimi, tidak menyudutkan, namun menuntun kita ke arah yang lebih baik. Nilai sosial tersebut didapat dari proses interaksi karakter rara dengan karakter lainnya yang mengubah pola pikir dan perilaku rara. Yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya yang ada pada film ini yaitu terdapat pada salah satu skenario yang menunjukkan adanya upacara pemakaman di rumah duka. Sebagai rasa bela sungkawa, Dika diminta oleh Teddy untuk memberikan amplop putih yang berisi uang duka kepada keluarga yang ada di rumah duka tersebut. Hal ini menunjukkan adanya adat istiadat yang berkembang di masyarakat di mana pemberian uang duka dianggap sebagai suatu rasa bela sungkawa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah menonton!